Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Jumpa lagi di channel 5 Spemaram Wadah lama banget nih saya gak bikin konten ya Dan selamat datang nih di rumah baru saya Saya sebetul udah bikin konten juga sih Room tour di apartemen saya kemarin yang selama setahun itu Cuman belum sempet di upload nanti mungkin setelah ini Tapi sekarang saya kedatengan tamu yang spesial banget Jauh-jauh dari negara bagian sebelah Dari stage sebelah dari Victoria dari Melbourne Temen dari University of Melbourne ada Mbak Diana Halo Mbak Dena Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Dimas Kita sebetulnya kenalnya juga belum lama Mbak ya Kenalnya di link in deh Iya waktu itu kayaknya saya duluan yang message Mas Dimas Karena penasaran abis nonton konten-kontennya Mas Dimas Jadi penasaran terus tau Oh ternyata ini satu angkatan kan? Iya betul Ternyata kita tuh satu angkatan di Australia Award Scholarship ya Berarti sama-sama daftar tahun 2020 ya berarti ya? Iya bener tahun 2020 Generasi Covid ya Generasi Covid kita yang registrationnya tuh diperpanjang sampai bulan Juni Lalu baru diumumkannya itu Desember atau Januari ya? Eh Desember tuh kita masih tes wawancara sama Ayu Oh iya berarti Desember diumumkan dapet email itu kan? Iya shortlist Ah shortlist ya shortlist itu ya Iya nih jadi temen-temen ini kedatangan Mbak Diana Beliau sama suaminya itu Mas Tegu Halo Mas Tegu Halo Di belakang kamera ya Di belakang kamera iya Lagi jalan-jalan nih di kayak ke Adelaide gitu Saya tersempat bingung juga dateng ke Adelaide mau ngapain ya gitu ya kan gak ada apa-apa di sini Karena ada Mas Dima Oh iya Tujuannya itu Terima kasih banget Mbak Ini betul-betul membesarkan hati gitu ya ternyata ada yang nonton ke Adelaide gitu Kayaknya banyak deh Mas orang ribuan kok saya lihat kontennya yang nonton Adalah sebagian Yang lainnya sih paling 80 gitu ya Lumayan lah tapi gak apa-apa saya sih emang Niatnya memang untuk berbagi sama temen-temen Karena memang abis sharing tuh biasanya udah lupa gitu Jadi pada lupa Kalau ada temen-temen yang nanya lagi ya Kasih linknya aja gampang kan Selain nyari cuan juga gitu sih Wuis Enggak sih belum ada iklannya tenang Jadi kalau temen-temen sering buka-buka iklannya tuh Kerjaan di Youtube ya saya gak dapet apa-apa Jadi disclaimer dulu ya Oke Mbak Berarti Jadi Mbak Diana nih kulisnya jurusan apa Mbak? Jurusannya Master of Digital Marketing Master of Digital Marketing Dan Mbak Diana ini backgroundnya apa Mbak? Background pas di Indonesia Background untuk pendidikan S1 Management Marketing Kemudian Di mana waktu itu Mbak? Di Universitas Erlangga Erlangga ya Lulusnya tahun? Aduh nanti ketahuan Ketahangkatannya ya Tapi belum lama-lama banget lah Enggak sih Ya lumayan lah Temen-temen biar tau aja nih jaraknya antara S1 ke S2 ini berapa lama gitu kan Mungkin jaraknya sekitar 7 tahun 7 tahun ya Masih lama aja sih 10 tahun ya Oke terus pekerjaan Mbak? Pekerjaan jadi abis lulus Alhamdulillah langsung dapet rejeki PNS Sama kita Sama-sama ASN kan Pertama ASN ya Iya di Kementrian Parahisata Dan Kementrian Parahisata Dan Kementrian Parahisata Dan Kementrian Kreatif Ya yang sempet berganti-ganti nama juga ya Iya, paling paham lah nasi nas pokoknya. Ya kita sempat-sempat itu ya, sempat berbagi itu ya, kebudayaan ya. Dari ke makeboot, terus ke parewisata. Tapi saya belum masuk kayaknya. Itu tuh belum masuk ya? Belum. Jadi, oh abis cerai sama, oh belum. Kali itu kemen bigboot, terus ganti kemenpar boot, terus ganti jadi kemen parekraf. Baru pas kemenpar sendiri saya masih. Oh gitu ya, terus balik lagi jadi parekraf lagi. Iya, sekarang jadi kemen parekraf lagi. Oke. Nah itu dengan backgroundnya di Kementerian Pariwisata, apakah memang inline mbak dengan jurusan yang diambil sekarang ini? Inline. Memang kalau ngomongin tentang pariwisata, mungkin banyak yang kepikiran kenapa Roma kuliahnya di bidang pariwisata. Ada ya Master of Tourism atau apa gitu? Ada ya? Ada, ada. Di Australia tuh yang paling terkenal nomor satunya di Griffith. Oh, mulai di Griffith ya. Itu nomor satu. Oh, dulu makanya punya pengalaman pernah short course di Griffith karena itu ya? Oh, iya. Karena memang kayaknya environment atau lingkungannya itu sangat mendukung sih kalau di Griffith. Soalnya kan mereka sumber daya pariwisatanya itu bagus, mirip-mirip kayak Indonesia. Terus selain itu juga ada yang di UQ, ada di Monash kalau jurusan pariwisata. Nah kalau yang sekarang ini yang Master of Digital Marketing ini. Ini apa nih jurusannya? Apakah nanti ini buat mendidik para reseller di Tokopedia? Iya. Kayaknya itu salah satu tujuannya sih, Mas. Iya. Kalau dibilang kaitannya atau nyambungnya sih mungkin bisa dikaitkan dengan promosi pariwisata. Iya. Sekarang trendnya adalah dengan digital ya? Iya. Dengan bantuan teknologi digital gimana kita bisa mempromosikan pariwisata itu tanpa mengenal batas ruang dan negara kayak gitu kan. Kalau nggak salah kan juga Pak Menteri itu pernah saya pernah nonton waktu itu dia mempromosikan ada aplikasi buat yang destination wisata di Indonesia itu kan. Yang katanya kayak langsung terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas apa gitu. Ada kan ya aplikasinya ya? Dikembangkan juga kan itu kemasalahnya? Aplikasi-aplikasi seperti itu sebenarnya ada beberapa tapi kalau dari kemen pariwisata mungkin perannya adalah dalam rangka membimbing dan mendukung. Jadi sebenarnya teman-teman dari sektor swasta yang menciptakan atau mendevelop aplikasi tersebut. Terus ikut memfasilitasi ya? Iya lah. Ada itu Menteri Pariwisata memfasilitasi biar perkembangannya bisa lebih maksimal. Nah kita sebenarnya pengen tahu nih mbak kadang-kadang teman-teman yang mau apply beasiswa itu kan ya kita tahu bahwa dari sekian ribu waktu itu kita pas kita tahu 6.000 berapa gitu ya? Itu penting ya 6.500 atau berapa ya? Pokoknya 6.000 sampai 7.000 itu kan yang diterima hanya nggak sampai 100 orang. Hanya 50 orang bahkan kan pasangkatan kita itu kan. Iya. Maksudnya kan bahwa ada seleksi di situ. Nah kita pengen tahu nih kadang-kadang teman-teman sebetulnya bikin orang itu bisa lolos atau nggak tuh apa sih gitu. Saya pengen tahu di sini. Mbak itu ketika melamar itu menulis essay itu sebetulnya ide yang disampaikan tuh apa sih mbak. Sehingga itu dari awal langsung ini nggak dipropos tadinya itu memang langsung ini pilih di Unimap atau gimana? Atau baru jurusannya aja? Jadi harus inget-inget isi ya aplikasi biar siswa yang kira-kira beberapa teman-teman. Sebenarnya awal dulu kepikiran saya agak maju-mundur di APLS. Karena waktu itu agak ragu gitu kalau misalkan mau apply, ambil jurusan turism atau mau yang lain gitu. Nanti bisa ketemu marketing, digital marketing gimana itu? Oh ya itu yang pertama dulu sebenarnya malah saya masuk aplikasi AAF itu bukan digital marketing. Apa waktu itu? Waktu itu adalah digital communication. Oh tapi tetep digital. Ya mirip-mirip lah ya. Secara mata kuliah itu mirip-mirip sih yang dipelajarin antara digital communication sama digital marketing. Jadi malah terinspirasinya pada saat itu karena covid. Oke. Waktu itu karena udah agak ragu mau apply beasiswa ditambah ketika awal covid kan industri pariwisata yang paling kena lah. Ya betul. Yang paling terdampak gitu istilahnya. Terus banyak juga beberapa kegiatan di kantor yang makin intensif. Karena waktu itu kan kita harus terus berdiskusi tentang gimana kita mencari solusi untuk teman-teman yang di industri ini dia tetep gerak. Tetep survive, tetep hidup. Tetapi ya sekarang kondisinya ada restriction, social restriction itu ya. Dan dari situlah masalah-masalah yang ada di kantor. Malah kepikiran kayaknya teman-teman itu butuh yang namanya digital knowledge. Untuk bisa membantu bisnis mereka itu survive. Jadi bisa sustain, bisa tetep ada. Iya. Jadi memang berarti pas waktu menulis di essay itu ya isu-nya, isu besarnya adalah masalah di kantor. Maksudnya masalah di bidangnya yang sesuai dengan pekerjaan yaitu di bidang turism. Iya. Tapi kondisinya lagi covid. Lalu mbak coba kasih solusi dengan ya saya mau belajar tentang digital communication ya. Iya. Bagaimana untuk biar membuat pariwisata tetep survive tetep gerak tapi dalam kondisi covid. Itu ya berarti yang diajukan itu ya. Iya. Nah berarti udah tau nih. Berarti memang sudah dari nulisnya itu aja udah strong banget ya. Berarti ya ininya nih. Iya. Topiknya itu udah strong, jurusannya juga udah strong gitu. Dan kalau gak salah kan mbak juga pengalaman di blogging juga ya. Iya. Suka nulis gitu kan berarti kan. Itu disebutin gak waktu ini ya, waktu pengalaman-pengalaman itu di aplikasi. Saya mentionnya di CV. Di CV ya. Iya. Di CV. Ya soalnya kan ya kita kan memang gak ada yang tau ya seleksi itu kan. Ya. Kriterinya apa kita gak ada yang tau. Cuman kan kalau kita mungkin bisa menebak-nebak itu kan pasti ada kaitannya dengan CV. Dengan essay. Iya. Kalau saya sering cerita sama teman-teman itu selain essay itu ya harus didukung dengan profiling kita juga kan. Kalau memang kita tuh relate dengan isu yang kita ajukan itu pasti akan lebih strong juga gitu loh buat di tim seleksi gitu. Iya. Karena kalau menurut saya memang untuk seleksi AS itu proses seleksinya holistik kan. Iya. Gak cuman tentang isu tapi juga tentang CV kita. Iya. Tentang pengalaman-pengalaman yang kita tulis baik profesional maupun volunteer ya kan. Dan kalau saya sering bilang juga teman-teman gitu loh misalnya punya pengalaman banyak masukin yang relate aja sama isu yang diangkat kan. Iya. Kayak misalnya mbak ngomongin soal digital communication ya berarti masukinnya itu bakal mendukung banget tuh punya pengalaman blogging misalnya gitu kan. Nulis segala macem. Keren sih mbak keren keren. Nah tapi kita mundur lagi sedikit lagi nih. Sedikit lagi ya. Iya. Kan ya kita tahu bahwa kalau teman-teman di ASN itu kan memang punya privilege dalam tar kutip ya bahwa banyak jalur-jalur beasiswa itu yang memberikan jalur buat. Atau meng-encourage buat para public servant buat lamar gitu ya. Iya. Karena kan memang beasiswa kan rata-rata apalagi yang dari pemerintah luar kan tujuannya adalah untuk human resource development kan. Buat SDM biar lebih baik nanti balik lagi ke negaranya untuk contributi negaranya gitu. Nah tapi ya kita juga gak banyak juga yang apply juga gitu kan. Iya. Nah kalau mbak sendiri motivasinya atau yang akhirnya mengantarkan tadi setelah maju mudur-maju mudur tadi akhirnya bisa klik submit itu apa mbak? Iya. Itu memang agak berat sih. Agak berdarah-darah. Jadi yang bikin makin yakin akhirnya submit justru. Master gue mungkin? Enggak. Enggak. Enggak juga sih kalau itu. Jadi kalau kemarin-kemarin sebelumnya tujuan daftar beasiswa itu mungkin motivasinya kan lebih ke ah pengen belajar di luar negeri. Ya masih liat dengan anak-anaknya aja ya. Iya rasain hidup di luar negeri seperti apa kayak gitu. Tapi kalau justru yang tahun 2020 itu waktu aku melihat sendiri tentang gimana teman-teman di industri pariwisata struggle-nya mereka survive gitu kan. Disitu malah yang bikin aku makin oke. Aku berusaha untuk niatin, lurusin niat ya kan. Diniatin kalau kita apply beasiswa karena kita punya motivasi. Kita pengen ngebantu teman-teman yang di industri pariwisata ini. Biar nanti ketika kita keluar belajar di negara orang, kita balik. Kita bisa transfer ilmunya dan at least ngebantu buat teman-teman ini punya pengetahuan yang lebih luas dan bisa bikin bisnisnya itu lebih sustain. Karena kalau ngomongin sustainability, sebenarnya mas banyak orang yang mikirin atau berpendapat sustainability itu hanya tentang lingkungan. Ya ya. Tentang alam. Betul. Nature. Padahal enggak. Soalnya sustainability itu punya tiga pilar utama kan. Oke kita dapat tiga spes sekarang. Pilar utama ya. Jadi nggak cuma tentang nature, tapi juga tentang ekonomi dan juga society. Masyarakatnya gitu. Nah yang saya concern di terkait dengan ekonominya. Gimana teman-teman yang di industri pariwisata itu bisa tetep menghasilkan uang ataupun profit melalui bisnis pariwisata mereka gitu. Sehingga ekonomi kita itu bisa sustain gitu. Hmm. Bisa terus ada gitu kan. Ya dan mungkin dari situ ya kaitannya dari tadi digital marketing tadi nanti untuk bisa mengembangkan ini juga ya mungkin ya di daerah destination itu biar mereka juga bisa mempromosikan ini sendiri juga berarti ya. Iya. Karena aku mikirnya juga kalau misalkan teman-teman yang di destinasi itu punya pengetahuan lebih baik dengan contohnya digital marketing gitu. Yes. Jadi in case kita suatu hari nanti punya another pandemi lah ya. Pandemi-pandemi yang lain yang membuat kita harus diam di tempat. Karena kita nggak perlu pusing lagi kan cari solusi gitu. Karena kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk membantu bisnis tetap berjalan gitu. Boleh tau nggak action-action? Masih inget nggak action plannya? Ata kan itu di partai nomor empat kan? Aduh. Action money ada tiga poin ya. Masih inget nggak? Agak-agak inget sih mas. Ombrol lagi sih. Ombrol lagi sih. Apa yang sudah disebutkan tadi? Yang jelas pengennya itu bisa transfer knowledge. Oke. Dan juga ke teman-teman satu instansi tapi juga teman-teman industri paling lainnya. Berarti yang tadi itu ya. Terus yang kedua sih sebenarnya pengen memanfaatkan networking. Oke. Yang dibangun di Australia ini. Oke. Makanya kenapa saya juga salah satu alasan milih University of Melbourne. Karena waktu itu membandingkan beberapa jurusan dan juga kampus yang ada di Australia. Dan ternyata nemunya. Oh kalau di fakultas bisnisnya University of Melbourne. Kita bisa punya pengalaman night booking yang cukup bagus gitu. Dengan industri-industri yang ada di Melbourne. Atau Australia bahkan itu. Kemudian apalagi ya. Ingat saya kalau untuk action-nya. Oh iya. Karena saya perannya di kantor itu lebih terkait dengan sebagai analis kebijakan. Di mana kalau misalkan salah satu program yang paling actionable dilakukan oleh analis kebijakan itu bisa kayak membuat semacam bukret atau buku panduan. Oh oke. Buku panduan buat teman-teman yang ada di industri pariwisata itu mereka bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik lagi tentang gimana mendapatkan teknologi digital untuk support bisnisnya. Oke berarti sudah terjawab nih teman-teman kenapa Mbak Diana bisa dapat beasiswa ya gitu. Semoga teman-teman kita bisa belajar kali ya bisa. Karena saya yakin buat tiap orang itu punya keunikannya masing-masing kan. Punya strength-nya masing-masing. Punya keunikan masing-masing. Tinggal bagaimana itu kita bisa meng-emphasize gitu kan. Emphasize keunikan itu biar itu menjadi sebuah profile yang strong gitu loh di mata reviewer kan. Karena kadang-kadang kelemahan kita itu sebagai orang ketimuran ya. Kita tuh nggak suka menonjolkan kelebihan kita. Iya. Itu yang dibilang sama dosen saya kan. Dulu waktu saya sebelum apply beasiswa saya banyak konsultasi sama dosen pembimbing S1 saya. Dan beliau tuh bilang waktu itu kan saya bingung. Saya mau nulis di CV apa ya. Soalnya saya merasa mungkin kita ngerasain lah sebagai PNS. Sometimes kita merasa pekerjaan kita lebih ke rutinitas sehingga kita tidak merasa itu spesial. Akhirnya saya coba ceritain sama dosen saya. Oh kerjaan saya di kantor ini ini ini. Terusnya saya bilang emes gitu. Wow keren loh kelihatan kamu sebenarnya gitu. Emang iya ya pak gitu. Ya mungkin buat kamu biasa tapi untuk orang yang mendengarnya dan mungkin belum tentu bisa melakukan hal yang kamu lakukan itu sesuatu yang bagus gitu. Jadi jangan pernah minder ngerasa. Saya sering banget misalkan ada temen yang konsultasi tentang beasiswa atau sharing gitu. Kak kayaknya bingung juga nih mau nge-share apa ya di aplikasi. Karena kan kerjaan kita sebagai PNS ya gitu-gitu doang gitu. Ya dianggapnya gitu-gitu aja ya. Nah. Padahal kan impactnya tuh buat saat Indonesia ya. Itu deh ya. Kayak tanggung jawabnya besar gitu. Apa yang kita lakukan sekecil apapun itu impactnya untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi jangan pernah minder dengan pekerjaan sebagai PNS. Kita harus bisa cari value dari apa yang kita lakukan sekecil itu. Sekecil apapun ya. Kayak pernah dengar juga kan cerita yang siapa aja. Kennedy tanya ke tukang sapu di NASA gitu kan. Dia bilang kamu disini perjalan apa gitu. Maksudnya membantu astronot untuk terbang ke bulan gitu kan. Dia pikir iya juga sih gitu kan. Kalau dia nggak bersih-bersih disitu ya mungkin nggak adakan jadi itu kan. Dan hal kecil yang mungkin kita lakukan di kantor itu. Tapi kan itu adalah bagian dari sesuatu yang besar. Tinggal bagaimana kita packagingnya dan juga bagaimana kita bisa represent itu ke salah sebuah tulisan yang oke. Sebenarnya itu kan. Dan gitu kan.